Intro Salam saudaraku, salam teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya menjumpai saudara di dalam 5 minute enlightenment Dan kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus Terus bersama dengan saudara di dalam setiap langkah yang saudara lalui setiap hari Saudaraku, saya dan 3 saudara saya yang lain dibesarkan oleh single parent yaitu mama saya Pada tahun 1990, papa saya meninggal dunia dan tidak meninggalkan apa-apa buat kami Kecuali kebun coklat dan kebun kelapa yang pada waktu itu belum menghasilkan apa-apa Yang artinya saudara, di awal 90-an mama saya harus pontang-panting memberikan makan 4 orang anak Saudaraku, seingat saya ketika kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA Saya menyaksikan bagaimana mama saya betul-betul banting tulang untuk bekerja Dari Senin sampai Rabu, mama harus menggarap sawah yang tentunya pada waktu itu dia tidak tidur di rumah Melainkan harus tidur di sawah supaya apa? Supaya menghemat waktu Tujuannya saudara, supaya kami tidak lagi membeli beras Dan kemudian kami sekeluarga bisa menikmati makan beras yang berkualitas Kemudian Rabu sorenya, dia harus kembali ke rumah dan mulai hari Kamis sampai hari Sabtu Mama harus menyadap karet yang nantinya hari Senin ke depan dijual dan uangnya dibelanjakan untuk kebutuhan yang lain Terkadang saudaraku, jika hujan di antara Kamis sampai Sabtu Dia harus kembali lagi ke sawah dan tentunya dengan jalan kaki Dan sorenya pulang lagi ke rumah Bahkan untuk mendapatkan uang jika lagi musim hujan Mama saya harus pergi ke sungai untuk mengangkut pasir Yang tentunya uangnya tidak sebanding dengan kelelahannya Sekalipun demikian, mama saya berusaha keras untuk memberikan kami makan dan menyekolahkan kami di kota Dia betul-betul memberikan yang terbaik Mencurahkan seluruh tenaganya demi kebaikan kami anak-anaknya Bagi saya saudara, ketika melihat mama saya Saya melihat Allah yang memelihara Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Tentunya saudara pernah mendengarkan ayat ini Di dalam Masmur 103 ayat 13 Mengatakan begini Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Jika seorang ayah begitu sayang kepada anaknya saudara Apalagi Bapak yang di sorga Dia begitu sayang kepada mereka yang takut akan dia Dalam istilah saya begini saudara Jika seorang ibu saja Pontang panting untuk bekerja Demi memberikan makan dan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya Bukankah Allah lebih daripada itu Dia akan memberikan pemeliharaan yang luar biasa kepada anak-anaknya Di dalam keterbatasan seorang ibu Dia mampu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Apalagi Allah kita yang luar biasa itu Akan memberikan lebih daripada itu Dia memberikan yang terbaik dari yang terbaik Dia memberikan yang terindah daripada yang terindah Kepada mereka yang takut akan dia Bahkan Yesaya 49 ayat 15 mengatakan begini Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku, aku Allah tidak akan melupakan engkau Saudara aku ini adalah penggambaran yang luar biasa Tentang Allah yang memelihara Tentang Allah yang setia pada anak-anaknya Poinnya adalah Maukah engkau percaya Kepada Allah yang setianya mati-matian Bahkan sampai mati Maukah engkau percaya pada Allah Yang pemeliharaannya itu Selalu segar Setiap hari God bless us Terima kasih